Ditepuk sama Adiba, Devi pun langsung lah menoleh ke arah si Adiba kan. Marah dia, Wak. Dan tiba-tiba aja Devi menjatuhkan kantong tersebut sehingga darah yang berwarna kali itu, Wak, bececeran menuhin lantai di bawah mereka. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam ini kembali lagi aku akan membawakan kisah horor Wawa part 111. Part 111, maaf. Udah beragam kisah horor yang aku ceritain ya. Udah ada kisah kuntilanak, ada biasa. Nah, kisah pesugihan udah banyak. Gangguan makhluk gaib, apalagi tersesat di desa gaib udah banyak kali. Dan segala macamnya ada kayaknya, Wak, ya. Makanya aku pengen ngucapin terima kasih banyak nih buat Wawa semuanya yang sudah berkenan berbagi kisah horor kalian kepada kami semua. Sehingga koleksi cerita horor kami pun makin banyak. Dan di malam ini aku akan menceritakan satu kisah horor yang tidak kalah epik sama KHW biasanya, Wak. Yaitu tentang ambisi membangkitkan lagi seseorang yang sudah meninggal dunia. Jadi, gara ada orang yang tidak bisa menerima kenyataan. Dia jadi mengupayakan segala cara untuk membuat orang yang dia sayangi ini hidup kembali. Hidup kembali, tanda kutip hidupnya, Wak, ya. Dan yang pasti menghidupkan ini dengan jalan yang tidak benar, Wak. Yaitu dengan bantuan iblis. Sebenernya kisah ini sedih kali, Wak. Tapi harapannya ada hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini, ya. Penasaran kalian sama gimana ceritanya? Jadi tanpa menunggu waktu yang lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, Wak. Jadi kisah yang akan aku bawakan malam ini dikirim sama wawak aku yang sebut aja namanya Hafizah atau Fizah dari Aceh, Wak, ya. Halo, Fizah. Pengalaman mistis yang dialami sama Fizah ini, Wak, berkaitan dengan pengalamannya pada saat dia ini masih menjadi santri di salah satu pondok pesantren yang ada di Pulau Jawa. Nah, kisah ini bermula sejak 13 tahun yang lalu, yaitu tahun 2010, di mana ayahnya Fizah mendaftarkan dia untuk mengenyam pendidikan di pesantren. Dan setelah mencari berbagai rekomendasi, akhirnya pilihan ayah Fizah ini jatuhlah ke sebuah pesantren yang ada di Jawa ini, ya. Fizah pun menyetujui permintaan ayahnya dan tidak lama kemudian merantaulah Wak Fizah dari Aceh ke kota tersebut. Sesampai di sana, Wak, sebetulnya Fizah ini agak sedikit terkejut. Karena apa? Karena rupanya pesantren tersebut baru saja berdiri, Wak, di mana jumlah muridnya juga tidak terlalu banyak. Masih dikit kali. Ditambah lagi, lokasi pesantren itu masih jauh kali dari pemukiman warga dan juga terletak di ujung desa. Gak ada tua tetangga kanan-kiri atau bangunan lain di sekitar pesantren itu. Justru pesantren itu malah dikelilingi ladang tebu yang memang luas dan tinggi kali. Dan hal itu pula lah yang membuat suasana malam di pesantren itu pun jadi cukup syah dua. Kalian bisa bayangin ya, berada di suatu tempat yang jauh dari mana-mana. Gak dengar suara motor, gak ada suara tetangga teriak-teriak berisik ya kan. Adanya cuma suara jangkrik sepanjang malamnya. Memang agak nyaman kali lah. Tapi kalau aku gak bisa takut aku kayak gitu tuh. Tapi pastinya akan nyaman sekali untuk belajar kan, Wak. Nah pesantren ini, Wak, dipegang oleh sepasang suami istri yang kita sebut aja Umi dan Abi. Nah setelah mengurus administrasi dan lain-lainnya, Fizah pun akhirnya berkenalan lah dengan teman-temannya yang juga datang ke pesantren itu. Ternyata, Wak, di pesantren tersebut baru ada 12 orang santri aja, Wak. Dimana beberapa diantaranya bernama Adibah, Haniah, Rani, Devi, dan Fizah sendiri. Yang empat ini aku sebutin yang memang nanti akan ada di cerita ini, Wak. Dan mereka semua ini berdua belas-dua belas orang ini pun berasal dari daerah yang berbeda-beda. Ada yang memang dari Jawa sendiri, ada yang juga dari provinsi lain di Indonesia. Meskipun secara latar belakang berbeda, Wak, mereka pun mengenal cukup dekat nih satu sama lain. Yang dimana salah satu faktornya karena jumlah santrinya kan nggak begitu banyak tuh. Jadi mau nggak mau kemana-mana, mereka selalu barengan lah. Ngaji bareng, pergi ke asrama bareng, sekolah bersama, bareng-bareng aja lah terus intinya. Nah selama beberapa bulan pertama di pesantren itu, Wak, segala sesuatunya berjalan normal seperti biasa. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, yaitu sekitar bulan Agustus tahun 2010, pesantren mereka ini mengadakan liburan, Wak, di salah satu pantai yang memang juga terletak di Jawa itu. Berangkatlah mereka ke sana, Wak, dengan menggunakan bis. Dan liburan kali ini, Wak, mereka juga ditemani oleh para pengurus pesantren. Nah sesampai di pantai itu, Wak, seperti biasa mereka pun langsung lah bermain-main air. Ada yang berenang juga, ada yang berfoto-foto. Hingga beberapa saat kemudian, salah satu kawannya Vizah, yaitu Devi, dia mau buang air kecil, Wak. Nah Devi ini pun meminta temannya yang bernama Rani untuk menemaninya ke kamar mandi yang memang disediakan di pantai itu. Nah Rani yang pada saat itu sedang puas bermain-main air, bersedia, Wak, dia menemani si Devi. Dahlah mereka jalanlah ke kamar mandi yang dimaksud. Nah pada saat itu ternyata Devi sedang dalam masa haid. Jadi selain buang air kecil, Wak, dia juga bermaksud untuk mengganti pembalut nih. Dahlah kan, satsatsatsatsat, sudah selesai nih dia ganti pembalutnya dengan yang baru. Tapi rupanya di kamar mandi tersebut, Wak, nggak ada cukup air untuk mencuci itu pembalut yang kotor. Air yang keluar dari kran kamar mandi umum itu cuma cukup buat basuh bekas buang air kecil. Nggak ada air nih buat bersih itu pembalut kotor, maaf nih Wak ya. Nah karena bingung kemana harus meletakkan pembalut kotornya ini, Devi pun meminta tolonglah sama si Rani dari dalam kamar mandi. Dia bilang, apa? Siapa Rani? Tolong cariin aku plastik lah, Wak, tolong. Nah mendengar itu Rani pun langsunglah pergi menuruti permintaan Devi dan dia balik lagi nih bawa kresek ya kan, bawa plastik. Ani ada plastiknya? Cepatlah sikit. Dan setelah dapat plastik, Devi pun langsung itu Wak, maaf ya, membungkus pembalut yang kotor itu, yang masih banyak darah itu, dengan plastik tersebut dan membawanya kembali ke bibir pantai. Masih macam dikantonginnya entah kayak gimana lah, kok dia bawa lagi lah itu keluar ke bibir pantai itu untuk main-main lagi sama kon-konnya. Dan disanapun mereka bersenang-senang di pantai hingga hari menjelang sore. Waktu sore dah tiba, para pengurus pun langsung memanggil mereka untuk kembali ke bis dan bersiap-siap pulang ke pesantren, Wak. Nah, balik kata pesantren, eh kata pesantren, kata pengurus balik, dah siap-siap lah masuk, bis, cabut, pulang. Nah, setelah para dua belas santren ini masuk ke dalam bis dengan jumlah yang lengkap, bis pun langsunglah melaju meninggalkan pantai tersebut kan, Wak. Nah, di tengah perjalanan Wak, Devi baru ingat kalau dia melupakan plastik hitam berisi pembalut kotornya itu. Ternyata itu plastiknya masih dia tinggalkan gitu aja di pasir pantai, Wak. Posisinya belum dia buang ke tempat sampah. Devi yang panik pun langsung bilang ke Rani, Rani, kayaknya aku lupa lah buang tadi pembalut. Dalam plastik tuh ke tempat sampah. Aku tinggalin di mana pembalut tuh? Tapi udah aku cuci, kan? Nah, Fiza, Wak, yang tiba-tiba nyawut. Bukan si Rani. Belum, Fiza. Tadi air nggak ada di situ. Nah, tuh ngapain aku buang ke tempat sampah aja, Devi. Nah, itulah dia rencana. Memang mau aku bersihkan di pesantren. Malah terlupa, Wak. Nah, mendengar hal itu, Wak, beberapa kawan yang lain pun terkejut nih. Tapi Rani mencoba menenangkan Devi. Udah, Wak, nggak apa-apa. Kok nggak usah terlalu dipikirkan? Insya Allah nggak napa-napa ketek. Nah, setelah ditenangkan, Devi pun tampak tenang dan tidak terlalu memikirkan hal itu lagi. Nah, sesampainya di pesantren, Wak, mereka pun kembali ke kamar masing-masing sekalian mandi untuk persiapan sholat maghrib berjamaah. Namun, pada saat semua kawan-kawannya ini lagi membersihkan diri, cuma Devi lah, Wak, yang nggak langsung mandi. Dia justru macam merebahan gitu di kasur dan tidak lama kemudian ketiduran. Kawan-kawan yang lain waktu itu masih memaklumi. Oh, mungkin kecapean dia tuh. Kan lagi haid pula dia ya, kan? Nah, Vizah sama kawan-kawannya pun menujulah ke musholat pesantren untuk sholat berjamaah, kecuali tiga orang temannya memang sedang haid. Pertama, Devi tadi, Haniah sama Farah. Nah, ini mens juga nih. Tapi, meskipun tidak sholat, Haniah sama si Farah ini melakukan zikir dan amalan-amalan yang boleh dilakukan saat haid tuh, Wak. Sebagaimana peraturan memang diwajibkan di pesantren tersebut juga. Sedangkan, Wak, si Devi, dia masih juga ketiduran di kasurnya. Nah, Haniah sama si Farah pun coba bangunin dia lah, kan? Dev, ayolah, Dev. Bangun lah, weh. Zikir kita sama-sama nggak direspon sama si Devi. Diam aja dia. Nah, singkat cerita, sekitar setengah delapan malam, kawan-kawan yang lain pun kembalilah ke kamar usai melaksanakan ngaji maghrib sekalian juga sholat isya. Nah, di situlah, Wak, mereka nengok si Devi udah bangun dan sepertinya bersiap untuk mandi. Tapi, Wak, yang anehnya Devi tuh bukan langsung mandi. Dia malah jongkok di depan pintu kamar mandi sambil ngelamun. Aduh, merinding nggak sih? Dan FYI, Wak, kamar mandi ini terletak di sisi lorong ya. Sehingga anak-anak yang lain tuh bisa nengok keberadaan si Devi ini. Jadi, Wak, tulang-ulang, eh, kenapa si Devi? Temenung tuh jongkok, Wak, depan kamar mandi itu. Nah, Fiza yang keheranan, dia langsung lah nanya ke kawannya, Wak, Dev, ngapain kok di sini? Mandilah kok dulu sana. Bentar lagi kita makan malam, terjongkok pula kok di sini, katanya. Nah, di situ Devi diam, Wak, ngejawab sama sekali. Dia cuma berdehem-dehem aja. Jongkok tapi tuh. Hmm, ya Allah. Nah, Fiza sama kawan-kawan pun nggak ambil pusing dengan perilaku anehnya si Devi ini. Mereka pun memutuskan masuk lagi ke dalam kamar. Akhirnya, mereka makan malam lah itu. Bersebelas aja, Wak, tanpa kehadiran si Devi. Dan karena Devi ini nggak kunjung kembali, akhirnya dua orang temannya pergilah ke kamar mandi, kan, buat ngecek keberadaan si Devi. Sesampainya di kamar mandi tersebut, Wak, ternyata mereka tidak menemukan Devi. Kamar mandi tuh ada macam empat bilik kecil gitu loh, Wak. Mereka buka satu-satu, nggak ada Devi di situ loh. Kosong semua ya. Nah, dua orang kawannya pun jadi panikkan, Woy, Dev, Devi, Devi, kok kemana Devi? Mereka berkeliling lah itu di setiap sudut pesantren. Sambil manggil-manggil nama si Devi ini. Akan tetapi, Wak, Devi belum juga ditemukan. Nah, karena khawatir sesuatu terjadi sama si Devi, dua orang kawan ini pun langsung lah balik lagi ke kamar dan melaporkan kepada kawan-kawannya, Wak, Devi nggak ada di kamar mandi. Kami udah cari kemana-mana, nggak ada dia, kata ya. Eh, kok bisa, Wak? Udah kok cari? Udah, nggak ada. Eh, oh yuk lah kita lapor aja ke Umi Abi yuk, kata salah satu di antara mereka nih. Nah, Umi Abi kan pengurus pesantren kan, tinggal juga di pesantren itu, Wak. Dan setelah mendapatkan laporan dari Visa beserta teman-temannya, Umi Abi sekaligus Uti, ibunya Abi yang memang udah sepuh, Wak, turut itu membantu pencarian si Devi. Yuk, cari, 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 cari. Devi, Devi, diteriain-teriain mereka semua bepencar, Wak, ke seluruh penjuru pesantren. Dan Alhamdulillahnya, Visa dan teman-temannya akhirnya menemukan Devi. Dan kalian tahu, ternyata Devi berada di area jemuran baju yang terletak di belakang pesantren dekat ladang tebu. Anehnya lagi, aduh, Devi dalam posisi, ini maaf ya, Wak, sebelumnya maaf kali. Devi dalam posisi buang air besar dan dimainkannya kotorannya tuh pake tangannya, Wak. Maaf ya. Tuh kata Visa. Apa gak terkejut Visa sama kawan-kawannya, kan? Devi pun menyadari, Wak, Visa sama kawan-kawannya ini datang. Bukannya malu, Wak, kayak gimana? Enggak, Wak. Devi ini malah tersenyum gitu sama mereka, kan? Gitu. Nyeringai deh ke arah si Visa sama kawan-kawannya, Wak. Sambil main-mainin itu. Oh, ya Allah. Melihat pemandangan itu, sontaklah mereka semua lari sekencang-kencang. Yang gak ada yang berani nyamperin si Devi. Kabur semua, ya. Dan langsung melaporkan kejadian itu kepada yang lain. Akhirnya, Wak, Umi, yang pada saat itu kebetulan lagi pake sarung tangan tuh, kalian sarung tangan kain tuh, langsunglah dibersihkan kotoran yang ada di tangannya si Devi. Dan beliau juga langsung menyelimuti tubuh Devi dan membawa Devi ke kamar. Nah, pada saat melewati kawan-kawannya ini, Devi lagi-lagi tersenyum menyeringai, Wak. Gitu. Nah, waktu itu mereka berpikir, oh, Devi ini kerasukan mesti ini, ya kan? Kerasukan, Umi. Umi, pasti Devi kerasukan, Umi. Ini bukan-bukan kesurupan. Jangan ngada-ngada, kalian gak tau, Umi. Dan setelah penemuan si Devi itu, Wak, semalaman mereka semua berjaga menunggu si Devi yang lagi tertidur. Karena takut terjadi apa-apa sama si Devi, ya kan? Nah, barulah keesokan harinya, Devi pun terbangun dari tidurnya dalam keadaan yang memang masih sama-sama kayak kemarin. Dia masih kayak... Senyum-senyum sendiri gitu, Wak. Dan parahnya lagi nih, Wak, ya. Devi menolak mengenakan baju. Gak mau dia. Dia mau tanpa busana. Dia juga gak mau makan, gak mau sholat, dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Gak mau. Dia hanya terdiam di atas kasur sambil itu lah. Nah, Umi yang tau kalau keadaan Devi ini belum membaik, kemudian akhirnya membawa si Devi ke Musola untuk diruki, ya, Wak. Di titik ini, Wak, sebenarnya pihak pesantren ini belum memberitahukan kondisi Devi kepada keluarganya. Karena mereka pikir Devi ini akan kembali normal. Kok usai diruki, ya? Tapi ternyata perasaan angkat tersebut salah besar. Selesai diruki, ya, Wak. Bukannya membaik, kondisi si Devi ini justru malah menjadi-jadi, Wak. Umi dibantu dengan santri lainnya pun kemudian memapah Devi balik lagi ke kamar, nih. Tapi, Wak, belum sampai ke kamar, masih di perjalanannya, Devi kembali melakukan satu hal yang di luar nalar. Dimana Devi tiba-tiba melepaskan diri dari pegangan kawan-kawannya dan langsung berjongkok untuk buang air kecil pada saat itu juga. Posisi ramai, nih, kone-kone, ada di sebelah-sebelah dia, nih. Belum sampai di kamar, itu juga bukan kamar mandi. Langsung jongkok buang yang kecil, ya. Ada Abi juga, Wak. Padahal di situ, Tuhan. Desain yang bersamaan, lagi-lagi Devi tersenyum kecil kepada semua teman-teman yang ada di sana. Tapi senyum itu aneh, Tuhan. Ngi pipis, nih. Jongkok, kan? Ya Allah, kok. Terbayang. Oh, kayak ini. Kayak si Iming. Imingnya medium. Yang di atas meja yang waktu CCTV nampak tuh kan. Yang di kamera tersembunyi sama fotografe. Eh, ya itulah pokoknya. Kan dia ada pipis di atas itu. Hah, kayak gitu. Aduh, terbayang. Nah, karena dirasa semakin parah dan sulit untuk ditangani, akhirnya barulah itu Wak Umi nelpon keluarganya si Devi dan memberitahukan perihal kondisi Devi. Umi juga meminta keluarganya Devi untuk datang langsung ke pesantren dan membawanya pulang untuk sementara waktu. Karena apa? Karena kondisi Devi sudah tidak memungkinkan untuk tetap berada di pesantren beserta teman-temannya. Eh, bersama teman-temannya. Dan FYI, pada saat itu pula lah pihak pesantren mengetahui bahwa ternyata Devi ini adalah anak tunggal yang cuma tinggal berdua sama mamaknya. Sedangkan ayahnya udah lama meninggal Wak. Nah, setelah mendapatkan telpon tersebut, ibunya Devi pun langsung menjemput si Devi di pesantren dan membawa pulang si Devi untuk diobati. Seminggu, dua minggu, sampai empat bulan berlalu Wak sejak Devi ini dijemput sama ibunya, pihak pesantren belum juga mendapatkan informasi perihal keadaannya si Devi setelah kejadian itu. Apakah dia sudah membaik atau apa yang terjadi sebenarnya sama dia, tidak ada satu orang pun yang tahu. Sampai-sampai pihak pesantren menyangka bahwa Devi ini tidak akan kembali lagi belajar di pesantren tersebut. Dan selama Devi pulang ke rumah Wak, di pesantren mulai terjadi gangguan-gangguan aneh. Mulai dari suara benda-benda yang bergerak sendiri hingga puncaknya tiba-tiba muncul sebuah bola api yang mengelilingi langit di sekitar pesantren. Masalahnya nih Wak ya, bola api tersebut nggak muncul sekali. Tapi muncul selama empat malam berturut-turut dan setiap kali bola api ini datang, ngelilingin tuh Wak, selalu diiringi dengan suara lonceng. Tling-ning-ning-ning-ning-ning-ning-ning-ning-ning-ning-ning-ning-ning-ning-ning. Tampar sih ya. Pihak pesantren pun nggak diam aja Wak. Mereka sudah melakukan berbagai cara untuk menangani gangguan tersebut. Mulai dari doa bersama, zikir, segala macam upaya lah mereka lakukan tapi ternyata tidak berhasil juga menghentikan semua gangguan tersebut. Sampai akhirnya semua gangguan itu menghilang tepat satu minggu sebelum Devi kembali ke pesantren. Balik Devi ternyata Wak. Nah jadi pada saat si Devi ini balik Wak, kawan-kawan yang senang bukan main lah kan? Karena udah empat bulan kami nggak dengar kabar kau Devi gitu. Dan sekarang mereka mendapati Devi balik lagi dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ya Wak ya. Tapi anehnya nih Wak, setelah balik lagi ke pesantren tersebut, Devi menjadi agak sedikit berbeda dengan dirinya yang dulu. Dan perubahan ini pun sedikit banyak menimbulkan tanda tanya nih di banyak kawan-kawannya. Ini Devi atau bukan ya? Kok beda dia? Kok jadi kayak gini? Nah Devi-nya kenapa nih ya? Nggak masuk. Nah jadi Wak, Devi ini dikenal dengan orang yang sangat ramah. Dia rapi dan selalu menjaga kebersihan. Saking bersihnya nih Wak ya, Devi ini kadang selalu membantu teman sekamarnya untuk membereskan tempat tidurnya. Tapi hal ini berbanding terbalik dengan Devi yang baru aja datang. Devi yang sekarang ini ya. Devi yang sekarang wajahnya pucat, badannya kurus sekali. Serta dia ini nggak mau berbaur sama kawan-kawannya. Bahkan nih Wak ya, pas diajak ngobrol, Devi ini jadi lebih banyak diam, jarang menanggapi kawan-kawannya tuh. Tapi waktu itu kawan-kawannya mencoba untuk memaklumi Devi karena mereka mengira Devi masih perlu beradaptasi lagi dengan lingkungan tersebut. Apalagi kan dia juga habis sempat sakit tuh kan. Nggak masuk 4 bulan lagi. Dan anehnya lagi Wak, setiap jam makan tiba, Devi ini jarang sekali bergabung untuk makan bersama mereka. Begitu juga pada setiap jam mandi. Dimana Devi ini diketahui tidak pernah mandi hingga berhari-hari lamanya Wak. Jadi agak jorok dia tuh sekarang. Dan nggak berhenti sampai situ aja Wak. Setiap jam makan malam, Devi ini selalu menyendiri ke belakang pesantren. Tepatnya dimana dijemuran baju, dekat ladang tebu yang pertama kali dia jongkok main-mainin pup tuh. Di situ. Dan setiap 2 hari sekali, ibunya Devi akan selalu datang membawa makanan yang dia packing dalam sebuah kardus. Padahal Wak, jarak rumah mamaknya Devi ke pesantren itu dibilang jauh loh Wak. 4 jam perjalanan. Nah sampai sini sebenarnya kawan-kawan Devi maupun pihak pesantren udah mulai curiga sama keanehan si Devi ini Wak. Tapi hal ini selalu ditepi sama mamaknya Devi. Beliau mengatakan bahwa Devi ini nggak boleh makan sembarangan Umi Abi. Devi memang harus makan makanan khusus katanya. Mendengar hal itu, pihak pesantren pun mau tidak mau akhirnya memaklumi hal itu Wak. Satu minggu hingga beberapa bulan berlalu, Devi rupanya tidak kunjung berubah. Dia tetap melakukan kebiasaan anehnya itu, yaitu dia nggak mau mandi, dia nggak mau sholat, dan dia menyendiri pada saat jam makan dan juga masih banyak lah keanehan-keanehan dia nih Wak. Hingga puncaknya pada bulan Februari tahun 2011, tepatnya di malam Jumat, ada satu kejadian yang membuat gempar semua penghuni pesantren itu Wak. Jadi ceritanya malam itu, Viza nih si Wawa ini dan beberapa kawan yang lain kayak Haniyah, Zahwa, sama si Adiba lagi pikir ini Wak ceritanya di pos asrama depan. Nah kenapa mereka harus pikir? Karena ternyata akhir-akhir itu sedang marak anak-anak muda desa mengintip santri diam-diam Wak. Makanya dibuatlah itu jadwal jam, eh jadwal jam, jadwal jaga setiap malam secara bergantian karena posisinya waktu itu belum ada satpam khusus. Dan untuk menemani dinginnya malam itu, Adiba ingin membuat sebuah minuman hangat Wak. Dahlah deh, pamit lah sama kawan-kawannya. Wak, aku ke kamar bentar ya mau ngambil teh gitu. Ah yaudahlah jangan lama-lama, nanti buatin kami juga ya katanya. Ah ya 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 ya, tunggu sebentar ya katanya. Nah pada saat si Adiba ini membuka pintu kamarnya, dia mendapati Devi sedang terduduk di lantai dengan posisi kepalanya ini masuk ke dalam loker lemari Wak. Jadi yang kelihatan cuma badannya ya memang kepalanya masuk ke dalam. Nah disini Adiba udah mulai bertanya-tanya dalam hati kan tapi gak bersuara nih. Dia biarin aja si Devi dengan aktivitasnya kan memang anaknya udah agak aneh gitu. Dan FYI Wak lemari di pesantren tersebut tuh bentuknya macam loker besekat-sekat gitu loh dengan posisi mendatar ya. Dah Adiba biarin aja si Devi disana, dia menujulah ke loker miliknya yang memang berada di pojok yang otomatis dia harus ngelewatin si Devi ya kan. Nah dah pas dia lewat depan si Devi itu, Adiba pun kepo. Dia pukul lah apa pelan punuhnya si Devi kan. Eh Dev, ngapain kau serius sekali sampai kepala tuh masuk-masuk loker tuh? Ah katanya gitu. Tapi Wak betapa terkejutnya Adiba ketika dia melihat ternyata Devi lagi meminum cairan darah dari sebuah kantong yang ada dalam loker tuh. Enam. Iya Allah. Ditepuk sama Adiba, Devi pun langsung lah menoleh ke arah si Adiba kan. Marah dia Wak. Dan tiba-tiba aja Devi menjatuhkan kantong tersebut sehingga darah yang berwarna kali itu Wak bececeran menuhin lantai di bawah mereka. Adiba berkata kan june ngok kawannya kayak gitu kan. Dia mau kabur, dia mau teriak minta tolong tapi gak bisa Wak. Eh mendadak badannya, membeku semua lidahnya, keluh, ngefreeze dia. Gak bisa dia ngeluarin sepatah kata apapun. Wah terjak tuh gak bisa. Sedangkan si Devi ini tiba-tiba bergerak di dekatinnya. Astaghfirullahaladzim Devi, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Dalam hati ya. Hingga kemudian Adiba pun bisa menggerakkan badannya dan dia langsung lari keluar pun tentang panting untuk minta bantuan. Tolong, tolong, tolong ketinggalan si Devi itu. Ngapain gitu, tolong aku. Katanya Umi, api bangun. Mendengar teriakan tersebut, sontak kawan-kawan yang tidur di kamar berbeda pun langsung terbangun. Saking kencangnya teriakan si Adiba tuh. Mereka semuapun langsung mendekati Adiba dan menanyakan apa yang terjadi. Tapi disini Wak, Adiba gak bisa ngomong apa-apa saking shocknya. Dia cuma bisa nangis, histeris dengan tubuh gemetar. Eh, kalian bayangkanlah jadi Adiba tuh macam mana tuh, Wak. Wih, kok kenapa Adiba? Apa yang kau tengok, he? Histeris lah dia, Wak. Dan setelah ditenangkan dan diberikan minum, baru lah disitu Adiba bercerita perihal apa yang baru dia tengok. Eh, Wak, tadi gini, gini, gini. Wah, darah, Wak. Wah, pada syolah semua. Dan gak lama setelah itu, Devi muncul, Wak, dari arah belakang sembari menatap marah nih ke arah para santri. Eh, santri. Santri yang lagi menenangkan Adiba. Datang si Devi. Dan yang mengerikannya lagi, Wak, Devi ini muncul dalam kondisi mulutnya belum murah cairan merah bekas darah yang dia minum. Makin dekat, makin dekat Devi ini kan. Dan Devi berusaha keras untuk menggapai kakinya si Adiba, Wak. Mereka yang panik pun langsung berhamburan dan menjerit sejadi-jadinya. Tapi anehnya, Wak, meskipun kondisi udah chaos sekali, itu kan udah ribut kali pasti ya kan, para pengurus pesantren, baik Umi, Abi, dan para pengurus lainnya, tidak ada satupun yang mendengar teriakan mereka. Hingga akhirnya, Zahwa sama Haniyah, temannya si Viza itu, berinisiatif, mengetuk rumah Abi dan Umi, yang memang ada di samping pesantren, untuk membangunkan mereka. Tung, tung, tung. Ibu, eh, ibu pula, Umi, Abi, tolong kami. Itu Umi, 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 bangun Umi, katanya. Dan Alhamdulillahnya, setelah beberapa lama, Umi dan Abi pun mendengar ketukan tersebut dan langsung lari keluar rumah. Mereka nengok aja kedua santrinya pucat, pasih, gegara ketakutan, kan baru lena nanya, eh, ada apa, Wak? Eh, Wak pula, nak, kenapa kalian pucat kali? Katanya kan, itu Umi, Devi, Umi. Belum sempat melanjutkan kalimatnya lagi, mereka semua melihat Devi tiba-tiba berlari dekat mereka, mengerang, Wak. Gak gitu, Wak. Bukan macam suara perempuan biasanya, bukan suara Devi, apalagi. Melainkan suara serak yang terdengar seperti sosok nenek tua. Tuh. Pake sound effect aja lah. Gak pake lama, Abi pun langsung mendekat ke arah Devi dan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka semua pun akhirnya berkumpul di sana dan membaca doa-doa untuk menyadarkan Devi. Nah, selang setengah jam kemudian, Devi pun terjatuh dan pingsan di tanah, Wak. Abi pun langsung membawa Devi masuk ke dalam rumahnya sembari mengikat badannya. Takutnya dia ini kumat lagi dan melakukan perlawanan gitu lah, Wak. Karena kan kuat kali badannya. Nah, di situ para santri, Umi, Abi, dan juga Uti duduklah mengelilingi si Devi yang pada saat itu belum sadar. Dan ternyata betul, Wak. Setelah sadar pun, Devi kembali mengamuk dan merontak pengen dilepaskan. Abi yang pada saat itu mencoba berkomunikasi dengan Devi pun tidak mendapatkan jawaban yang apa, yang memuaskan gegar apa. Karena Devi tidak berkata sepatah kata apapun, Wak, dari mulutnya. Ngamu aja. Dia cuma mengerang terus sambil terus berusaha melepaskan diri dari ikatan, eh, melepaskan diri dari ya, tali yang ada di tubuhnya tuh loh. Karena kondisi Devi yang semakin mengkhawatirkan sekaligus cukup membahayakan para santriwati yang lain, Umi pun akhirnya menghubungi kembali ibunya Devi. Assalamualaikum, Ibu. Ibu bisa datang kemari. Ini ada sesuatu yang terjadi sama Devi. Wah, ada apa? Ada apa? Apa yang terjadi sama anak saya? Katanya. Udah, Ibu kesini aja dulu biar Ibu tahu kondisinya. Tep, matikan langsung. Malam itu juga, Wak, Ibu Devi pun langsung otw ke pesantren ya. Nah, sesampainya di sana, Wak, Ibu Devi tidak langsung diperbolehkan menemui Devi sebelum dia menjawab pertanyaan dari Abi, Wak. Dengan suara liria, Abi pun mulai bertanya. Bu, sepertinya Ibu sudah tahu ya apa yang terjadi sama Devi. Hah? Maksud Ustadz gimana nih? Devi kenapa? Katanya. Saya tahu Ibu menyimpan sesuatu. Saya cuma ingin Ibu mengatakan yang sejujurnya. Kata si Abi kan. Mendengar pertanyaan itu Ibu Devi terdiam deh, Wak. Diam deh beberapa saat kan. Hingga kemudian dia berkata lagi. Ustadz gak usah berfikiran buruk sama saya. Kembalikan aja anak saya. Aku bawa pulang dia malam ini juga. Tapi Ami sama Ubi tetap keketua. Wak, dia tidak mau mengembalikan Devi sebelum ibunya ini buka suara. Dan setelah perdebatan yang cukup alot, ibunya Devi pun akhirnya mau buka suara, Wak. Dengan air mata bercucuran, beliau berkata, Tahu kalian? Pak Ustadz, sebetulnya Devi sudah meninggal tepat sebulan setelah saya menjemputnya dari sini waktu dia sakit. Udah meninggal Devi itu. Aduh. Udah meninggal Devi itu. Di sini Umi sama Abi tetap tenang tuh, Wak. Dan mendengarkan penjelasan ibunya Devi dengan penuh pengertian lah gitu. Ibar, gak mau terlalu kaget. Nah, melihat Umi sama Abi yang tidak menghakimi dirinya, ibu Devi pun melanjutkan lagi. Saya ini hanya tinggal berdua sama Devi, Pak Ustadz. Dan setelah saya tahu Devi meninggal, saya langsung frustasi. Saya tidak bisa menerima kenyataan itu. Saya sengaja menyembunyikan kematiannya dan tidak memberitahu kepada siapapun. Tuh katanya, Wak. Jadi hening tuh. Makin hening situasi waktu itu kan, Wak. Mama Devi bilang lagi. Makanya itu, Pak. Saya pun mencari cara gimana caranya supaya Devi bisa tetap hidup. Umi sama Abi dahulu berpegangan tangan kan. Kadang ngerasa sedih juga sekaligus iban ya sama Mama Eci Devi. Dan disitulah akhirnya terungkap bahwa ternyata, Wak, ibu Devi mendatangi seorang dukun yang terkenal sakti kali katanya. Dan dukun tersebut digadang-gadang kan bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal. Dan setelah menceritakan kegelisahannya, dukun tersebut pun akhirnya menjangkupi lah itu permintanya ibunya si Devi untuk membangkitkan kembali Devi dengan cara apa? Memasukkan jin ke dalam tubuhnya si Devi. Sehingga raganya si Devi ini masih tetap hidup, tapi jiwanya bukan dia, jin. Nah, ditambah lagi, Wak, dukun tersebut juga meminta beberapa syarat. Syarat yang pertama, ibunya Devi ini harus menyediakan dua kantong darah setiap hari untuk dimakan sama Devi, Wak. Kemudian syarat yang kedua, ibunya dilarang membiarkan Devi mandi walaupun hanya sekali. Ini persyaratannya. Dua, nih. Nah, awalnya, Wak, ibu Devi pun menyanggupi persyaratan itu. Tapi seiring berjalannya waktu, beliau mulai kesulitan mencari apa? Stok darah. Beliau balik lagi ke dukun tersebut kan. Dia bilang, Mbah, saya udah gak bisa lagi nyediain darah untuk Devi. Kata, apakah ada cara lain? Mbah yang bisa saya lakukan? Kata, oh, kalau kok gak bisa ngasih dia darah, kok balik aja lagi ke pesantren, tuh. Biar dia sendiri yang cari makan di sana. Kan banyak siswi perempuan di sana, tuh. Dia bisa makan darah bekas hide mereka. Itu, kata Mbah, tuh. Nah, ibu Devi pun dengan terpaksa, Wak, mengikuti saran tersebut. Ternyata itulah alasan kembalinya si Devi ke pesantren itu, Wak. Dan hal itu juga sekaligus menjadi jawaban mengapa setiap jam makan Devi ini selalu menyendiri di bawah jemuran. Untuk apa? Ya, untuk cari bekas darah hide yang memang dibuang ke tempat sampah. Itulah, Wak. Astagfirullahaladzim Ya Allah, Devi. Kasian kali, Devi. Dan di momen ini, Umi sama Abi pun mulailah bertanya dengan halus nih ke ibunya Devi. Kenapa ibu setuju dengan perjanjian itu? Sedangkan itu bukan Devi yang sebenarnya, lho, Bu. Itu jin. Dan kalian tahu jawaban beliau apa? Ibu Devi dengan pelan berkata, Saya terpaksa setuju karena saya sayang sekali sama Devi, Ustadz. Kalau dia meninggal, lalu saya tinggal sama siapa? Hanya Devi yang saya punya dalam hidup saya, Pak Ustadz. Nampaknya sedih. Sedih kali ya, Bu. Ya Allah. Mendengar hal itu, Umi dan Abi pun langsung memberikan nasihat panjang lebar kepada ibu Devi untuk mengikhlaskan kepergian Devi. Dan setelah beberapa lama, Alhamdulillahnya, beliau pun setuju. Di saat hati ibu Devi ini sudah mau melepas anaknya, di saat itu pula lah wajah Devi berubah menjadi wajah nenek tua yang mengerikan, Wak. Nengok ahli itu baru lah mamanya si Devi nangis sejati-jadinya kan, Wak. Dia langsung peluk si Devi, dia cium si Devi. Anakku, anakku Devi, anakku, kata. Hingga sepersekian detik kemudian Devi pun langsung tak sadarkan diri dan dinyatakan meninggal dunia. Abi, Umi, dan semua pengurus pesantren pun mengurus jenazah Devi dan membantu hingga proses penguburannya, Wak. Mereka juga menguatkan ibu Devi untuk tetap tabah menghadapi cobaan tersebut. Nah, setelah semua proses selesai, para pengurus pun kembali ke pesantren dan menjalani kehidupan seperti biasa. Dan sejak saat itu, Wak, pesantren pun kembali normal dan semua gangguan-gangguan yang sering datang perlahan menghilang, Wak. Dan beberapa tahun kemudian, Vizah dan teman-teman yang lain semua santri yang satu angkatan dengan Devi lulus dari pesantren tersebut dan kembali ke kota asalnya masing-masing. Tapi mereka masih saling kayak macam bertukar kabar gitu lah sampai hari ini, kata Vizah. Dan kabar terakhir yang mereka dengar adalah ibu Devi katanya mengalami depresi berat gitu, Wak. Akibat kepergiannya Devi sehingga aduh sedih sih sehingga beliau memutuskan untuk menghilangkan nyawanya sendiri katanya. Sedangkan untuk penyebab kematian Devi sendiri nih, pastikan ada yang nanya terus kenapa Devi kok bisa meninggal yang pertama itu, Nadia? Waktu keluar dari pesantren tuh banyak yang bilang ini kata Vizah nih, Wak. Banyak yang bilang Devi tuh mendadak sakit hingga kemudian dia meninggal dunia akibat meninggalkan pembalut di pantai itu, Wak. Tapi apakah itu alasan utama dia meninggal? Ya itu sudah takdir dari Allah, Wak. Jadi, Wallahu alam bisa, Wak. Oke, Wak. Jadi, itu tadi kisah Devi yang seharusnya sudah meninggal dunia namun karena ketidak ikhlasan ibunya dia dibangkitkan kembali dengan jalan yang tidak benar. Gimana menurut kalian soal kisah ini? Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini bahwa segala sesuatu yang kita punya bukanlah milik kita, Wak. Melainkan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah cuma titip aja bentar ke kita dan ketika Allah menghendaki apa yang beliau berikan kembali padanya dengan kun faya kun maka terjadilah. Termasuk pada saat Allah kembali mengambil harta kita, kepintaran kita, bahkan orang-orang yang kita sayangi. Dan dengan cerita ini mari juga ayo kita hadiahkan Al-Fatiha untuk Devi dan juga ibunya Devi, Wak ya. Semoga Allah memberikan maaf dan juga menempatkan mereka di sisi terbaik. Amin ya Rabbul Anak. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk dida-data dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru dan as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye!